hai oke halo mas bro teman-teman semua Assalamualaikum nah bagi pemilik motor Honda bit ataupun Scoopy yang ingin lari motornya lebih ngacir bisa mencoba memasang piston bonda vario karbu ini ukurannya sama untuk standarnya itu diamet 50 klip dan dari piston vario ini bagian drumnya itu lebih jenung hingga kompresinya lebih padat untuk pemasangan untuk coakan clap enggak perlu coak-coak lagi karena ini udah langsung bisa pasang dan untuk ketinggian dari bloknya ini ini piston bit yang sudah macet nah kalau yang masih standar itu bagian bibirnya pinggirnya itu itu lebih tinggi 0,3 mm kalau ini ini sudah saya bubut bagian pinggirnya supaya kompresinya tidak terlalu padat karena Honda bit belum pakai radiator kalau vario itu sudah pakai radiator sehingga kompresi tinggi tidak masalah nah ini sudah saya turunin sedikit supaya lebih aman sebenarnya kalau pun tidak dipapas bagian pinggirnya itu bisa langsung pasang tapi syaratnya perpak yang bagian bawah ini dikasih dua kalau enggak nanti mentok nah kalau nggak dipapas bagian pinggir sini nanti mentok sini tanya kemarin dulu pernah ada temen yang pasang itu tidak dipapas bagian pistonnya dan perpaknya saya pakai standar tidak di double itu mentok ke kepala mentok ke head cylinder makanya ini perlu dipapas ini kalau saya mapasnya 0,5 kalau untuk ukuran standarnya lebih tinggi 0,3 mm oke bisa dilihat kalau piston bit itu cepung kalau piston vario itu jenung nah kalau sudah dipasang di blok pilindernya seperti ini ketika posisi top ruang bakarnya lebih sempit sehingga kompresinya lebih tinggi efeknya ketika bahan bakar terbakar itu tendangan ke pistonnya lebih besar efeknya tenaganya meningkat dan ini kalau untuk Honda bit kompresi dengan piston vario itu masih aman pakai pertalit nggak perlu pakai pertalit sebenarnya kalau untuk motor yang modif kompresi itu pengapiannya harus di set supaya tepat nah kalau motor injeksi kan setting pengapiannya harus pakai racing kalau yang bitcarbo itu untuk memainkan beratat pengapian memajukan atau memundurkan pengapian bisa di setting lewat bagian tonjolan magnet ini kalau dikurangin berarti pengapian maju kalau ditambah pengapiannya mundur itu tinggal di set supaya kebutuhan tapi kalau untuk kompresi Honda bit pakai piston vario itu tidak terlalu besar karena ini juga sudah dipapa sedikit jadi tidak sampai saya menyentuh angka 11 banding 1 jadi masih aman kalau pakai pertalit Oke buat yang penasaran bisa dicoba sendiri saya jamin pasti ada perbedaan tenaga Oke bos silahkan dicoba dan rasakan tarikannya pokoknya mak nyus hai 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 hai